ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman bersama saya di Bang Tutor channel official Oke pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu software dimana software ini berguna buat kita untuk merekam layar di laptop ya khususnya nah oke aplikasi apa yang saya gunakan baik ini dia nama aplikasinya aplikasinya itu bernama bandycam ya bandycam ini software yang menurut saya mempunyai beragam fitur dan juga fiturnya cukup lengkap ya eh Oke kita akan mengkaji fitur-fitur apa saja yang ada di bandycam nah eh saya juga akan memberikan tips-tips menggunakan software bandycam ini untuk merekam layar eh Oke untuk link dari software bandycam ini eh teman-teman bisa download di deskripsi dari video ini baik kita langsung saja masuk ke pembahasan eh dari saya baik nah pertama itu tipsnya kalian harus memilih bagian mana yang akan kalian rekam ya Nah misalnya ini saya pilih fullscreen berarti semua full layar eh teman-teman akan direkam oleh software ini nah selanjutnya disini ada select record area jika kita klik ini Oh tidak bisa ya eh jika kalian memilih select record area berarti kalian akan memilih tata letak dari perekam kalian misalnya disini misalnya disini sampai disini ya dan selanjutnya dan lain sebagainya nah selanjutnya disini rectangle on a screen nah disini kalian bisa pilih ukuran atau resolusi dari eh rekaman kalian nah nah selanjutnya disini around mouse eh maksudnya disini eh video rekaman kalian akan mengikuti dimana mouse berpindah misalnya misalnya kalian merekam ya musnya berpindah kesini maka otomatis eh eh perekamnya akan kesini mengikuti mouse nah oke lanjut disini ada fitur-fitur pengaturan disini ada home dimana kalian bisa melihat eh beragam cara ya cara disini get started nah disini ada videos tidak saja yang telah kalian rekam dan image image screenshot ya Nah selanjutnya disini ada menu general atau setting nah disini kalian bisa memilih kalian bisa memilih folder dimana kalian akan menyimpan file dari rekaman yang kalian buat nah misalnya saya pilih di dise lalu folder bandycam kita open foldernya ya nah ini dia output foldernya ya yaitu di dokumen E ya dise lalu bandycam nah oke selanjutnya disini kita akan memilih melihat setting settingan dari bandycam ini dari sini bandycam window always on top berarti maksudnya disini bandycam jika di jika pengaturan ini dicentang maka software bandycam ini selalu ada berada di atas layar misalnya kita buka file explorer nah maksudnya di disini bandycam akan selalu berada di atas sini jadi dia nggak akan berpindah-pindah ya layarnya nah selanjutnya ini start bandycam minimize to tray apabila kita mencintang ini apabila rekamannya sudah start maka bandycam ini softwarenya bandycam ini akan minimize to tray misalnya seperti ini oke kita bisa klik ikonnya untuk mengembalikan nah disini kita bisa bila mencintang ini run bandycam on Windows startup maksudnya apabila kita centang ini maka software bandycam ini akan otomatis men-start apabila Windows telah menyala atau laptop kalian baru nyala maka software bandycam ini akan otomatis terbuka ya startup oke di sini ada pengaturan advance dimana kalian bisa mengeneral dari pengaturan-pengaturan yang lebih pro lagi outputnya bisa kalian pilih ya target time hooking nah disini kalian bisa memilih semua directx Windows apps fullcam dan ngl biar lebih bagus nah disini kalian bisa memilih bahasa dari softwarenya nah disini banyak bahasa yang di-dipunyai oleh bandycam ini ya nah ini ada juga soft bahasa Indonesia dari doplank disini kita bisa pilih bahasanya oke disini order video recording setting video format setting and autocomplete recording Oke selanjutnya disini schedule schedule recording nah disini pengaturannya itu kita membuat jadwal eh kapan kita ingin merekam layar pada laptop kita nah misalnya saya tambahkan disini jadwal ya judulnya jadwal eh jadwal nah disini kalian bisa pilih one time atau satu waktu saja atau daily tiap hari atau weekly tiap minggu nah kita bisa pilih disini one time kita pilih jam eh harinya start kapan hari misalnya hari Jumat hari ini eh waktunya bisa kalian pilih nah ini bisa kalian atur ya semuanya oke disini recordingnya fullscreen atau mode-mode yang tadi displaynya bisa kalian pilih bila kalian mempunyai dual display nah selanjutnya ini resolusinya dan ini after recording bisa exit banding akhirnya atau shutdown komputer nah oke kita cancel dan close terakhir disini autocomplete recording maksudnya disini pengaturannya apabila misalnya by recording time apabila sudah maksimal satu jam maka recording akan stop nah apabila misalnya disini by recording file size apabila file recording kita sudah mencapai 100 MB nah disini file recording saya yang terbaru ini 30 MB baru 30 MB nah apabila size-nya sudah maksimal 100 MB maka recordingnya akan otomatis ter misalnya kita pilih disini stop recording and exit banding cam apabila file-nya sudah maksimal 100 MB maka recordingnya akan stop dan banding cam softwarenya akan keluar sendiri oke selanjutnya kita masuk ke menu video nah disini menu videonya terdapat tombol misalnya record or stop hotkey kita pilih F12 ya nah pause hotkey bisa juga kita pilih seperti ini di sini shift F12 bisa juga kita atur tombol apa yang kita ingin gunakan di sini show mouse cursor harus kita centang ya supaya cursornya kelihatan dan add mouse click effect bisa kita atur di pengaturan di sini and webcam overlay nah untuk pengaturan yang lebih lanjut lagi advance pengaturan kita bisa klik setting nah disini di sound kita centang untuk mengaktifkannya lalu di primary sound device kita pilih default atau sound device atau eh eh suara yang dikeluarkan oleh laptopnya dan juga ini secondary sound device maksudnya ini eh sumber suara yang akan diterima dari video kita nah ini saya gunakan mic in front panel back karena saya menggunakan mouse ya eh mouse saya menggunakan headset pada saat ini maka akan otomatis ada mic in front panel nah oke selanjutnya disini ada pengaturan webcam apabila kita ingin memasukkan webcam misalnya seperti ini di mouse kita bisa pilih ini show mouse cursor agar mouse nya tampil ya nah ini add click effect misalnya klik kiri maka akan muncul seperti ini nah ini ya klik kiri dan klik kanan berwarna biru klik kanan oke suaranya juga berbeda ya klik kiri merah klik kanan klik kanan biru nah untuk highlight kolornya yang bisa kita kostumisasi bisa kita kostum ya kostum colornya dan disini play right effect and left click ya oke selanjutnya kita bisa masukkan logo ya logo dari kita posisinya bisa kita atur di kiri tengah di atas kiri kanan tengah dan lain-lain lagi nah untuk teks disini kita bisa menambahkan sewaktu yang beragam 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 teks yang misalnya saya tambahkan teks baru misalnya tutorial disini kita bisa edit tata letaknya misalnya di tengah-atas kanan bawah Kenan atas-tengah-tengah-kanan Nah, bawa kiri, bawa kanan, dan juga bawa kiri dan bawa tengah. Oke, disini kita bisa pilih jenis font-nya, dan sudah termasuk beragam banyak font-nya yang bisa kita gunakan. Nah, disini bisa kita atur margin-nya untuk menaikkan sesuai selera kita, size-nya bisa kita besarkan. Oke, nah disini option-nya. Nah, ini bisa kita gunakan recording priority, saya pilih height, dan hasilnya itu akan normal saja. Dan disini play zone effect, start record, stop. Nah, disini bisa kita centang agar memberikan suara apabila recording kita start dan stop. Nah, selanjutnya disini format video ya. Disini saya gunakan format MP4, dan audionya itu mempunyai kecepatan 192 kbps atau 48 kHz stereo. Nah, untuk preset-nya bisa kalian atur sendiri ya, preset-nya bisa kalian atur, disini setting juga bisa kalian atur, quality-nya bisa kalian tambahkan, dan audionya bisa kalian tambahkan juga. Oke, selanjutnya disini di menu image, kalian akan tampilannya seperti ini, hotkey-nya seperti tadi. Jadi, apabila kita ingin screenshot ya, F11, screen capture, nah ini, so mouse cursor, logo everlight, sama seperti tadi ya. Oke. Nah, untuk formatnya, yaitu saya gunakan jtg untuk high quality. Bisa juga kalian pilih costume quality, quality-nya dari 20 sampai 100 ya, range-nya. Oke. Disini untuk about-nya, about software, saya gunakan software Bandicam, untuk versinya yaitu versi 4.4 ya. Nah, untuk lisensi-nya, saya gunakan ini. Nah, untuk download software-nya, kalian bisa download di link di deskripsi, seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, terlupa saya, disini terdapat 3 mode ya, mode perekaman, disini mode seperti tadi, rekam layarnya, disini ada mode game, game recording mode. Kalian bisa pilih, untuk menggunakan software Bandicam untuk merekam video game kalian. Nah, disini bisa juga kalian pilih HDMI, record, capture device, seperti apabila kalian mencolokkan proyektor untuk memproyeksikan layar kalian, kalian bisa juga rekam dengan menggunakan software ini. Baik, mungkin itu saja tutorial dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan, apabila terdapat salah kata, saya maaf kepada semuanya dan kepada teman-teman. Dan, yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua, untuk sharing ilmu mengenai teknologi dan informasi ya. Baik, saya akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri dan mengucapkan wabarakatuh.